Intro Datuk Seri Setia Amanah yang juga merupakan Gubernur Riau Syamsuar Jumat siang mengukuhkan Ketua Majelis Kerapatan Adan Dajuan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Untuk masa bakti periode 2022-2027 Yang mana pengukuhan ini dilaksanakan di gedung daerah Provinsi Riau Kegiatan pengukuhan Ketua Majelis Kerapatan Adat dan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau berlangsung dengan hikmat Dalam prosesi adat ini Gubernur Riau yang juga Datuk Seri Setia Amanah Mengukuhkan Ketua Majelis Kerapatan Adat Lam Riau Datuk Seri Hamar Johan Yusuf Sebagai Ketua Umum MKA Lam Riau Dan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lam Riau Datuk Seri Hattafiq Ikram Jamil Sebagai Ketua Umum DPH Lam Riau Untuk masa bakti 2022-2027 Gubernur Riau Syamsuar dalam amanatnya mengatakan Agar kepengurusan Lam Riau masa hikmat 2022-2027 Dapat menjelaskan dan mendudukan peran kewenangan masing-masing bidang lembaga Termasuk dengan Lam Kabupaten Kota Seri Riau Sehingga tugas dan tanggung jawab tidak bercampur aduk Gubernur Riau menambahkan posisi penting lembaga adat Melayu Riau sebagai simbol nilai masyarakat adat Melayu Riau Dan keseimbangan negeri Melayu, kesejarahan, dan kebudayaan Melayu dicintai Gubernur Riau menekankan urgensi dalam pengelolaan kebudayaan Sehingga antara pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan negeri Terus laras dalam mewujudkan dalam kemaslatan bersama Dalam kebudayaan, serta mendahulkan masyawarah mufakat Seterusnya, pemasaran soemba oleh Datuk Seri Timbalan Setiapangan Seterusnya, menjodoh ya? Hati didatangan sosial kepada Ketua M Sesik yang terakhir Yaudah, datuk sering menghadap bijak musuh Dan ketua mem200 style, datuk sering ditauki.. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!